Hijrah itu melangkah, bergerak, berlari, tidak disebut hijrah kalau teman-teman hanya sekedar Teman-temanku sekalian, kalau kita bicara tentang keinginan yang besar Maka semua keinginan yang besar itu harus dimulai dengan sesuatu yang kecil dalam kehidupan Kita tidak bisa bermimpi punya yang besar kalau yang kecil saja tidak kita mulai utarakan dalam kehidupan ini Sama dengan setiap perubahan dalam kehidupan teman-teman, teman-teman tidak akan bisa mendapatkan perubahan Kalau teman-teman tidak memulai perubahan itu Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ra'adhu ayat 11 Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum Sesungguhnya Allah tidak akan merubah diri kita Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kita Kecuali kata Allah SWT Kita sendiri yang punya keinginan untuk merubah kehidupannya Baik, berangkat dari ayat itu Teman-teman lihat kesini ya, ini rumusnya ya Kalau teman-teman ingin melangkut jadi lebih baik Maka setidaknya teman-teman harus memiliki 4 fase dalam kehidupan Berapa fase? 4 fase Pertama, jadilah orang yang disukai Jangan disukai dululah, dikenal Apa yang pertama? Dikenal Sekarang Ahilman tanya Puntan mohon maaf Teman-teman sekarang usianya mungkin barangkali ada yang 30 tahun Ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun Coba Ahilman tanya Sudah ada belum kira-kira 100 orang yang kenal dengan teman-teman sekalian? Sudah ada? Baik, sekarang ganti Sudah ada belum seribu orang yang kenal dengan teman-teman sekalian? Ada? Baik, Puntan mohon maaf Jangan-jangan teman-teman temannya si Etta doi Si Hasan doi, si Ujang doi, si Uden doi Dari setiap perputaran waktu tidak ada penambahan yang kenal dengan diri kita Kenapa? Karena jangan-jangan kita tidak pernah membuka diri kita Tidak pernah membuka tentang kita siapa Ujungnya mohon maaf Kita seringkali a priori atau mungkin kita menutup diri Sehingga tidak banyak orang yang kenal dengan kita Mohon maaf Kalau ada yang sudah usia 17 tahun ke atas Belum ada seribu orang yang kenal dengan teman-teman Maka ada pertanyaan besar Kehidupan teman-teman dihabiskan untuk apa? KPR pertama yang harus teman-teman mulai Untuk merubah menjadi pribadi yang lebih baik Mulailah menjadi orang yang dikenal oleh orang lain Kenalan sama orang Coba cari teman-teman yang baru Karena teman-teman akan mendapatkan perubahan yang signifikan Kalau teman-teman mulai dengan untuk menjadi pribadi yang dikenal ini Yang kedua Kalau teman-teman sudah merusaha dikenal Kemudian teman-teman melangkah untuk disukai Dari sekian banyak orang yang kenal teman-teman Mohon maaf Banyak yang gak senang sama teman-teman Atau banyak yang senang sama teman-teman Jangan-jangan mohon maaf Orang itu kenal dengan kita Tapi kenal dengan seseorang yang tidak kita sukai dalam kehidupannya Puntan ya Kata Imam Ali bin Abi Talib Siapakah orang yang paling bahagia Orang yang paling bahagia adalah Orang yang saat dia lahir Dia menangis sekelilingnya tertawa Dan saat dia mati Dia tertawa sekelilingnya menangis Coba bayangkan Berapa banyak torehan amal yang teman-teman lakukan Agar saat teman-teman kembali kepada Allah Itu disemayamkan oleh ribuan orang mengantarkan teman-teman Bahkan berhari-hari Orang bisa menangis karena kehilangan teman-teman Nabi Muhammad SAW itu teman-teman sekalian Itu hampir semua sahabat Beliau mengenalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!